Hai semua jumpa lagi Oke hari ini saya mau kongsi resepi saya buat roti stick yang sangat lembut dan sedap Jom tengok video saya sampai habis ini adalah potong roti dua cawan oke satu cawan air suam ini saya ambil serbuk bread improver satu satu sudu teh kita ambil nanti sebiji telur satu sudu makan gula pasir dua sudu makan susu pekat manis dua sudu makan susu nesbre oke kita juga guna bisa dan sedikit butter secubit garam oke ini ini cuma bahan dosa aja ya ini bahan taburan dia saya ambil dua keping cheese keping ya Cumi dan juga ini cheese yang sudah parut juga guna daun parsley dan juga sedikit mayonis oke perlu susu pekat manis dua sudu makan oke selebihnya kita boleh letak di dua tepung kita dan jadi kita perlu gis penuhkan sudu ini udah masukkan air suama selebihnya untuk kita buat uli yang berarti oke kita jauh-jauh-jauh dan kita biarkan selama lima lima minit untuk pagi dia mengambang kawan-kawan ini dia kita punya yeast sudah mengambang oke sekarang kita masukkan tepung oke masukkan yeast ini juga masukkan garam-garam telurnya kita masukkan tepung-gurung kita bawa buah dulu dulu oke sesuatu kita masukkan susu mie spray suku pekat manis satu sudu makan ya masukkan juga sama sudu makan breadcrumbs broker Oke kita boleh letak air dalam 2 sudu makan saja 30 air banyak Kita gaul dulu Ini sudah kita beli uli guna tangan Kita langsung uli guna tangan Kita uli sekurang-kurang dalam 4 hingga 5 minit Untuk bagi dia tercampur rata Setelah macam ini kita dulu masukkan Butter Masukkan butter Saya ambil banyak macam ini saja Ini adalah Selebih dahulu kita beli buat Kita beli buat sapuan Menurutnya roti nanti Puli selama 8 hingga 5 minit Ini sudah kita siap uli Dia memang macam melakat Kita biarkan saja Ini Kita rehatkan dulu selama 30 minit Sekarang tutup Oke kita tengok Tepung kita setelah 30 minit Sekarang kita mau Masukkan uli-uli Sekjap lagi Uli dalam 2 hingga 3 minit saja Sudah itu kita sudah beli buat roti sudah Saya akan menggunakan Saya akan menggunakan Sebelum itu Saya tabur dengan Tepung Kita tumpahkan Tepung kita Ini Oke begini Ini cara dia Saya buat macam ini Cara dia Saya kasih halus Kita teman du kita tidak ada penimbang cuma beli agak-agak sahaja ada besar-besar kecil saya ambil 6 bagian setelah selimpul satu lagi kita bulat-bulatkan dia ini yang melekat kita boleh letak kita tunggu sedikit setelah itu kita diamkan dia selama setiap menit ini dia kawan-kawan kita sudah rehatkan selama setiap menit kita sudah uli-uli kita kasih kulit selanjutnya saya akan letak di atas ini oke letak tepung kalau dia melekat selamat menikmati 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 Hai ini sekarang kita pilih satu susu dengan kuning telurah sebiji saya guna burus yang putih dan saya guna burus yang minis aja satu di seluruh tempatnya Oh ya sekarang saya akan letak semuanya sebelah ini cara saya buat stick lah setelah itu semua lepok nih dis sudah saya parut oke ini sudah kita letak taburan cheese sekarang saya mau letaknya sedikit letak atas-atasnya kita letak oke ini dia kita sudah letak dengan taburan menu sekarang kita diamkan dia dulu selama 10 hingga 15 menit oke teman-teman ini dia setelah saya rehatkan selama 15 menit oke kita perlu bakar roti ini dengan suku 175 selama 20 hingga 25 menit selamat menikmati selamat menikmati roti strip kita sudah siap bakar sekarang kita mau sejukkan dan kita masak yang selebih daya sekarang kita mau tinggal roti dia masak atau tidak guys roti dia itu sudah siap bakar dan masak dengan sempurna oke sudah dia roti strip ya saya akan buka ya ada cheese di dalam dia ya guys oke inilah dia bentuk roti dia yang telah siap dibakar dan sekarang sudah belum makan ya oke sekarang saya mau rasa roti ini bagaimana memang sedap sedap yang pasti dia sangat lembut dan sedap lah oke pada anda semua terima kasih karena telah menonton video saya buat roti strip hari ini oke kita jumpa lagi dan nyak resepi saya dan jumpa lagi bye bye